Andai saja kamu tahu kebesaran dari 3,6 dan 9, maka kamu akan tahu kunci dari semesta ini. Biografi Singkat Nikola Tesla Nikola Tesla lahir di Smiljan, Kekaisaran Austria, sekarang Kroasia, pada 10 Juli 1856, dan wafat di New York City, New York, Amerika Serikat pada tanggal 7 Januari 1943, dalam usia 86 tahun. Nikola Tesla adalah seorang penemu, fisikawan, teknisi mekanika, dan teknisi listrik Serbia Amerika. Ia dikenal secara internasional berkat kontribusinya dalam merakit sistem kelistrikan arus bolak-balik, AC Nikola Tesla adalah seorang penemu, fisikawan, teknisi mekanika, dan teknisi listrik Serbia Amerika. Ia dikenal secara internasional berkat kontribusinya dalam merakit sistem kelistrikan arus bolak-balik, AC. Karya mereka berdua dimulai dengan teknik elektro yang sederhana dan cepat berkembang untuk memecahkan masalah yang lebih sulit. Namun karena suatu ketidakcocokan, akhirnya ia mengundurkan diri. Pada tahun 1886 pasca berpisah dengan Edison, Tesla kemudian bekerja sama dengan dua orang pengusaha, yakni Robert Lane dan Benjamin Vail, dan bersedia mendanai perusahaan penerangan listrik dengan nama Tesla Electric Light Manufacturing. Setelah beberapa lama bergelut dalam bidang yang sama, Tesla berhasil mengeluarkan berbagai penemuan dan karya yang spektakuler, diantaranya adalah Motor induksi Nikola Tesla meninggal pada tanggal 7 Januari 1943, penyebab wafatnya adalah pembekuan pembuluh darah. Demikianlah, biografi singkat beliau. Sekarang, mari kita simak kumpulan kata mutiara Nikola Tesla yang tersohor dan fenomenal. Kepopulerannya sebagai seorang ilmuwan yang banyak berkontribusi dalam revolusi teknologi, membuatnya begitu terkenal. Sehingga, tidak sedikit kumpulan kutipan inspiratif Nikola Tesla yang layak dijadikan inspirasi. Berikut ulasannya. Bahkan sejak masa kanak-kanak, aku sudah dipersiapkan untuk menjadi pararohanian. Namun prospek ini tergantung seperti awan gelap di benakku. Ada sebuah perasaan yang menerpa saya, yakni keyakinan bahwa saya adalah orang pertama yang mendengar sapaan dari satu planet ke planet lainnya. Bahwa tidak terpikirkan di benak saya, bahwa kamu akan dapat menyebutkan seorang pria yang sudah menikah, bisa membuat berbagai penemuan besar. Pada abad ke-21, robot akan menggantikan peran manusia, di mana budak bekerja di peradaban kuno. Bila kamu ingin menemukan rahasia besar di balik alam semesta, maka berpikirlah dalam terminologi energi, frekuensi dan getaran. Saya tidak peduli bisa mereka mencuri ide saya, yang saya pedulikan adalah bahwa mereka tidak memiliki ide sama sekali. Saat ini, saintis lebih berpikir dalam daripada berpikir jelas. Untuk menjadi waras, maka manusia harus berpikir jelas. Tapi bila ingin sedikit agak gila, berpikirlah lebih dalam. Dari semua hal, hal yang paling saya sukai. Biarkanlah masa depan mengungkapkan kebenaran, serta mengevaluasi berdasarkan pekerjaan dan pencapaiannya. Saat ini adalah mereka untuk masa depan. Dan untuk semua yang sudah saya kerjakan dengan sungguh, adalah milik saya pribadi. Kebajikan dan kegagalan dalam diri kita tidak bisa dipisahkan, ibaratnya paksaan dan masalah. Karena ketika mereka dipisahkan, maka manusia tidak akan ada lagi.